Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar anak-anakku semuanya? Nah, Alhamdulillah Ustazah kita berharap semua dalam kondisi senang dan nyaman di rumah Nah, teman-teman ketemu lagi sama Ustazah Vita Nah, hari ini seperti biasanya Ustazah akan mengajak teman-teman permainan di Sentra Semi Nah, teman-teman sudah siap ya? Hari ini teman-teman temanya adalah tentang binatang Nah, topiknya adalah binatang yang memiliki sayap atau binatang bersayap Kira-kira, teman-teman tahu enggak teman-teman Binatang yang memiliki sayap itu contohnya seperti apa sih? Kan banyak jenis binatang ya Ada binatang yang berkaki empat ya Ada yang berlaki dua Ya, ada yang suka makan daging Ada suka makan pungkut Ya, nah Di Ustazah Vita diajak mengenal binatang bersayap Kira-kira menurut teman-teman Seperti apa sih binatang bersayap itu? Jiri-jirinya apa sayang? Salah satunya yang kelihatan Ini hebat Punya saya Ustazah Terus musimnya saya untuk apa sayang? Oke, menjaga keseimbangan tubuh ketika apa sayang? Terbang Nah, ketika terbang Kira-kira apa sayang yang terjumpai teman-teman? Hebat Apa sayang? Oh, burung Hebat Apalagi? Kupuk-kupuk Surah Allah Apalagi? Apa? Kelawar Oh iya, hebat Apalagi sayang? Capung Oh, pintar Kira-kira Kalau Ustazah Vita menyebutkan Ayam Bebek Asa Itu kira-kira memiliki sayang atau tidak sayang? Oh Hebat Juga memiliki sayang Karena padanya besar Akhirnya terbangnya tidak bisa meninggi Ya Dia terbangnya rendah Bisa terbang sayang Tetapi tidak bisa menukik seperti burung Seperti kuku-kuku Ya Nah, teman-teman Hari ini Ustazah akan mengajak teman-teman Melipat Bentuk Binatang Yang suka Di bunga Yang suka Apa? Mengelilingi bunga Menciumi Harumnya bunga Kira-kira apa sayang? Oke Kumpul-kumpul Nah, kita akan melipat kumpul-kumpul Ya Siap? Are you ready? Alhamdulillah Ya Yuk, ikut cerita-cerita Alat dan bahan yang kita butuhkan Nah, alat yang kita butuhkan pertama kali adalah Kertas lipat Boleh kertas lipat ukuran apa saja Mau besar atau kecil Boleh Kalau tidak punya kertas lipat Boleh menggunakan koran sayang Nah Kalau tidak ada kertas koran lagi Boleh menggunakan kertas-kertas Yang tidak dipakai di rumah Terus selanjutnya untuk kerekatnya Boleh menggunakan Klem Atau solasi Nah Terus Hinting Terus sama Kepidol Yuk Nah, ya sayang ya Caranya Kertas lipat Ini Kita lipat seperti Membuat kipas sayang Tapi melipatnya bukan yang cacaris lurus Membuatnya dari ujung sini Lipat ya Nah Ukurannya bebas Mau teman-teman Sedang Kecil Nah, jadi dipulak-balik Lipat Gini ya Nah Balik lagi Ini Terus balik lagi Seperti ini Ya Terus lipat lagi Ya Pernah kan Oktoa TKA Teman-teman Membuat kipas ya Membuat bunga kipas Pernah ya Nah, teman-teman Nah, seperti ini Kita akan membuat Kupu-kupu Yang Teman-teman Pasti bisa Lipat Dalam Nah Ini di luar Ini Dipulak-balik Balik Balik lagi Balik Sampai habis Sampai ketemu ujungnya Nah Seperti ini Nah Oke Jadinya nanti seperti ini Ya Kalau sudah seperti ini Bikin dua sayang ya Nah, bikin dua Kita sudah bikin satunya Jadi dua Oke Boleh warnanya bebas sayang Mau yang hijau Mau biru Mau merah Berserah Nanti terus habis itu Kita gabungkan begini Setelah kita gabungkan Maka Nah Maka bisa digabung dengan Tali Teman-teman Boleh talinya Mau tali Kawat seperti ini Atau tali rafia Atau tali-tali ada di rumah Bukan dipakai Oke Terus kita gabung sayang ya Ujung yang sini Nah Ini kita sapukan begini Setelah kita sapukan Ikat Ikat ya Nah Mengikatnya Diusahakan pas tengah Nah di tengah sini Sama sini ya Terus gabung Terus Tinggal di Apa Lilitnya Gak usah lagi Cuma diputir-putir Seperti ini Nah Seperti ini Ini kalau menggunakan Tali Kawat Tapi kalau menggunakan Tali biasa Diikat Nanti tidak bantuan Kakak Atau Bunda ya Nah Kalau sudah Nah Tinggal dikinikan saja Sayang Dibuka 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 Nah Seperti ini Ya Bisa digabung Terus ditambah Dengan Lem yang sini Misalnya pengennya nutup Usaha pengennya mau menutup Oke Boleh digabung dengan lem Ya Dibuka dengan lem Nah Seperti ini Yang ini saja sedikit Nah Seperti ini Terus digabung Ya Nah Seperti ini Sesayang ya Nah Kalau sudah begini Teman-teman Boleh teman-teman Dibantu dengan Stik Nah Boleh ambil stik ya Atau boleh Bekasnya Satu Kusuk sate Atau Kusuk sampel Nah Mau Diajak terbang begini Buat adiknya Atau bermain peran Ada kupu-kupu Nah Seperti itu Bisa Oke Bisa sayang ya Untuk yang Yang model Seperti ini Oke Untuk yang Koran sama Sayang Nanti ujungnya Begini Nanti semakin besar Oke Kalau menggunakan koran Nah Kalau menggunakan yang ini Misalnya Aku kesulitan Kalau yang itu Nah Kalau pengen Yang bentuk yang lain Boleh teman-teman Menggunakan yang ini Mudah sekali Teman-teman harus Bisa menggunting Cuma lipat Jadi dua Begini Nah Seperti ini Ambil sepidol Ini yang model lain Sayang ya Nah Kita gambar Perhatikan Ustazah Cara menggambar Kupu-kupu Biar nanti Teman-teman Tidak Salah Untuk menggambarnya Oke Begini caranya Lengkung Nah ini Buat Di atasnya Antenanya ya Terus ini Kepalanya Lengkung begini Nah sekarang Kita bikin Sayapnya Oh Begini Oke Terserah teman-teman Mau belok di mana Ini yang atas Sekarang sayap Bawah Begini aja Cukup Oke Begini saja Nah kalau sudah Guting di gambar Teman-teman Yang sudah di gambar Tadi Gutingnya Sesuai dengan Baris yang teman-teman Buat ya Nah Ini Bebas Mau bentuknya Mau dibelok-belokkan Boleh Mau sederahnya Cuma lengkung-lengkung Begitu juga Boleh ya Berserah teman-teman Oh iya Kupu-kupu Biasanya Kenapa sih Kok suka di Apa namanya Dihinggap di Bunga Kira-kira Teman-teman Tahu tidak Alhamdulillah Ada yang tahu Iya usada Disitu kan Banyak matu Disitu Banyak Nektar-nektarnya Disitu Maka kupu-kupu Sangat Menyenanginya Sama seperti Sipumbang Oke Nah yuk Alhamdulillah Selesai Satu sisi Sisi yang Satunya Mana ya Terbuka Cerenceng Nah Belum ada Warna-warninya Boleh Jika teman-teman Dikasih Pola gambar Belum teman-teman Hias Ya Bebas Menghiasnya Sayang Nah Begini Oke Disitu Boleh teman-teman Kasih sepik Atau kasih sedotan Nah Ini jadi seperti ini Oke Ganti kan Teman-teman bisa ya Bikin ya Bikin begini Nah seperti ini Operasi seperti ini Jadilah kupu-kupu Oke Sambil nyanyi oleh Kupu-kupu yang lucu Kemana engkau terbang Begitu Oke Selamat mencoba Selamat berkreasi Nah Yuk Sudah dicoba Pemukupu-pemukunya Cantik bukan? Selamat berkreasi Selamat berkarya Ustaz Kita tunggu hasilnya Oke Sada kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Boon Halo Terima kasih telah menonton!